Sahabat Kompas.com, baru-baru ini 19 September 2022, PT Shopee Indonesia melakukan PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja terhadap sejumlah karyawannya. Hal ini sebagai bagian dari langkah efisiensi yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan sumber internal Shopee Indonesia, jumlah karyawan yang di PHK sekitar 3% dari total karyawan. Namun, sumber enggan memberitahukan berapa jumlah karyawan Shopee di Indonesia saat ini. Head of Public Affairs Indonesia, Radinal Nata Prawira mengatakan, keputusan melakukan PHK karyawan merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh perusahaan setelah menyesuaikan beberapa perubahan kebijakan bisnis. PT Shopee Indonesia juga menjelaskan, langkah efisiensi ini sejalan dengan fokus perusahaan secara global untuk mencapai kemandirian dan berkelanjutan. Dua hal tersebut merupakan dua komponen penting dalam menjalankan bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini. Namun, PT Shopee Indonesia memastikan bahwa karyawannya yang terkena PHK akan tetap mendapatkan kompensasi tambahan satu bulan gaji. Selain Shopee, bubble burst startup ini juga sempat terjadi di bulan Juli 2022 lalu. Banyak perusahaan startup yang melakukan PHK terhadap karyawannya, seperti Link Aja, si Cepat Hingga Jenius. Nah, sahabatkompas.com, kira-kira apakah bubble burst startup ini juga akan terjadi lagi di perusahaan lainnya? Terima kasih telah menonton!